Halo semuanya, jumpa lagi di Naufal Official Channel. 77,7 FM Gelombang, Radio Keledang. Dari Studio 7, Radio Keledang Samarinda bersama penyiar kita yang bernama Mira Kartralia akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Cuek Dengan Virus Komputer. Selamat mendengarkan. Pada suatu hari, di PT. Cempaka Gunung Sari, perusahaan ini menjual robot yang bisa membuat rumah, akan tetapi karyawan-karyawannya di sana pada Cuek Semua dengan Virus Komputer, sampai-sampai salah satu karyawannya di kantor itu yang bernama Ari kehilangan datanya. Untuk meeting pada hari itu, sampai-sampai, bosnya Ari, marah-marah kepada Ari, nama bosnya Ari adalah Putra. Ini percakapan mereka berdua. Ari berkata, aduh mas Putra, saya minta maaf, data untuk meeting pagi ini, kehapus virus semua. Putra berkata, apa kamu bilang, hilang semua, gara-gara virus, makanya, kalau pakai komputer itu, antivirusnya, diupdate tiap hari, biar enggak kena virus hari tidak hilang datanya mas Ari. Ari berkata, iya mas Putra, lain kali, saya akan rajin, update antivirusnya, atau saya coba keruangan kakek Naoval untuk recover datanya, yah mas Putra. Putra berkata, terserah kamulah aku pusing, sudah-sudah, sana cepat. Ari berkata, iya mas, tunggu sebentar. Lalu Ari pun, mendatangi teknisi komputer untuk recovery data. Tetapi kakek Naoval itu, sudah tua sekali, dan jenggotnya panjang, dan putih semua. Terus gigi kakek Naoval, tinggal dua. Dan ini, percakapan Ari dengan kakek Naoval. Ari berkata, assalamualaikum kakek Naoval. Kakek Naoval berkata, walaikum salam cucu, masuk-masuk, ada apa cucu? Ari berkata, ini kakek Naoval, laptop saya kena virus, jadi data untuk meeting hari ini, hilang semua, jadi tadi saya kena, semprot, sama mas Putra. Maka saya sudah kerjain, selama dua hari, dua malam. Kakek Naoval berkata, gitu hehehe ya, sudah sini kakek Naoval coba recovery dulu datanya, cucu. Satu jam kemudian, datanya kembali semua. Dan meeting pun, bisa dimulai? Nah, untuk bapak-bapak yang kerja di kantor, jangan lupa untuk update antivirusnya, biar enggak hilang data-datanya. Tamat, sekian dan terima kasih banyak yang mendengarkan cerita ini. Terima kasih telah menonton!